Halo Sobat L, ketemu lagi di tutorial bareng Sinar Mega Teman-teman, hari ini kita bakal bikin sesuatu yang super simple, tapi hasilnya cantik Ini aku namain metodenya dot and spread Jadi kita bikin dot, titik ya, lalu kita spread dotnya itu Ini kita ceritanya mau bikin kayak bunga, ya flower petals gitu ya Ini simple banget, caranya tinggal kita bubuhkan aja warnanya Lalu kita sebarkan warnanya itu ke samping-sampingnya dengan air Ini cocok banget buat teman-teman yang punya anak kecil atau adiknya Untuk belajar watercolor, kita bikin bunga-bunga sederhana seperti ini Kalau masih kurang, bisa kita tambahin lagi Lalu kita spread seperti ini Ini mudah banget untuk bikin sesuatu yang colorful dan juga bagus Untuk kasih kedalaman Ini aku kasih sedikit warna gelap ya Di sekitar pusatnya Lalu tetap di-spread seperti ini Sedikit aja Supaya kasih kedalaman Udah deh jadi color petalsnya Sekarang kita mau bikin batangnya Teman-teman mau sketsa dulu boleh Atau mau langsung kasih warna hijau seperti ini Buat batangnya boleh Jangan lupa dikasih daun-daun lucu di samping kiri dan kanannya Supaya ada kedalaman Sedikit dikasih warna yang lebih gelap Udah deh jadi teman-teman Ini cocok banget buat bikin kayak rakarnya atau kartu ucapan Oke segitu aja Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian Bye-bye